Intro Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-484 pada Kamis 22 Juni 2023 Sejumlah peristiwa terus terjadi, seperti serangan Ukraina yang merusak jembatan di Crimea pada Kamis 22 Juni 2023 Selain itu, pihak asing akan menyuplai dana untuk membangun kembali Ukraina sebesar 60 miliar euro atau sekitar 985 triliun rupiah Hingga Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji untuk bekerja mewujudkan perdamaian di Ukraina saat berkunjung ke Amerika Serikat Berikut rangkumannya Gubernur Crimea, Sergei Aksyonov mengatakan, serangan telah merusak jembatan yang menghubungkan Crimea dengan wilayah Kherson pada Kamis 22 Juni 2023 Serangan dilakukan oleh Ukraina pada malam hari dan menghantam jembatan Conga yang menghubungkan kedua wilayah tersebut Serangan tersebut hanya merusak infrastruktur dan tidak ada korban jiwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pasukan Moskwa sedang mempertimbangkan untuk meneror PLTN Zaporizhia yang dikuasai Rusia Menurut Zelensky, Rusia telah mempersiapkan segalanya untuk melancarkan rencana tersebut Kekhawatiran terjadinya bencana di PLTN tersebut diperburuk oleh penghancuran bendungan yang menyediakan air pendingin untuk membangkit tersebut Pihak asing menjanjikan 60 miliar euro atau sekitar 985 triliun rupiah dukungan keuangan baru untuk Ukraina Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverley pada Kamis 22 Juni 2023 Kekhawatiran tersebut Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji untuk bekerja mewujudkan perdamaian di Ukraina pada Kamis 22 Juni 2023 Ia mengatakan, India telah menekankan penyelesaian perselisihan, dialog, dan diplomasi untuk perdamaian di Ukraina Ia juga menambahkan, India sepenuhnya siap berkontribusi dengan cara apapun untuk memulihkan perdamaian Ia juga menambahkan, India sepenuhnya siap berkontribusi dengan cara apapun untuk memulihkan perdamaian di Ukraina